Partai Demokrat angkat bicara soal pernyataan Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni yang mengatakan bahwa Baca Pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan sudah berupaya menghubungi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebelum mendeklarasikan Ketua Umum PKB Cak Imin sebagai cawapres. Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi Partai Demokrat Herman Hairon membenarkan kejadian itu. Namun, ia menganggap momentumnya sudah terlambat. Ia pun menampik pernyataan Sahroni yang menuding Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kebohongan dengan mengatakan Anies dan Agus Harimurti Yudhoyono akan dideklarasikan awal September. Di sisi lain, Herman meyakini bahwa KPP yang saat ini diisi oleh Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Kebangkitan Bangsa bakal mengubah nama koalisinya. Sebab, Demokrat tetap berkomitmen untuk menyuarakan narasi perubahan dan perbaikan yang sudah digaungkan Nahaya sejak awal. Sahroni berencana melaporkan SBE ke Baris Krimpolri soal penyebaran berita bohong. Ia mengeklaim, tak ada kesepakatan antara Anies, Tim 8 KPP, dan SBE untuk mendeklarasikan Ahaye sebagai baca wapres pada awal September. Sahroni mengungkapkan, dalam pertemuan di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, 25 Agustus 2023, justru SBE yang meminta pada Anies dan Tim 8 KPP untuk mendeklarasikan Anies Sahaye pada 3 September 2023. Namun, rencana pelaporan itu dibatalkan Sahroni setelah mendapatkan pesan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Anies sendiri. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!